Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, saya Panjil Esmana di channel Asphal Edu, channel yang bahas seputar teknologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana caranya memindahkan yang namanya Jamboard ke Lucid Spark. Seperti kita ketahui Jamboard itu akan segera berakhir. Jamboard kita ketik ya, Jamboard will discontinue. Nah ini dia ya, tanggal 31 Desember tahun 2024 Jamboard atau Google Jamboard ini akan berakhir ya, salah satu aplikasi legendaris terutama bagi Anda pengguna akun Google Workspace for Education ya. Nah bagaimana kalau Anda punya Jamboard ya, punya dokumen-dokumen Jamboard yang tersimpan ya. Nah bahkan di web resminya itu 1 Oktober ya, yang mana yang benar ya. Nah kita harus percaya di web resminya sih di sini ya. Nah 1 Oktober katanya sudah akan berakhir. Nah bagaimana cara memindahkan Jamboard ini ke Lucid Spark. Nah apa itu Lucid Spark? Lucid Spark itu ini ya, apa namanya? Sebuah website yang mirip-mirip dengan Jamboard ya, sama ya. Nah mirip-mirip, cuman ini memang pihak ketiga ya. Pihak ketiga tidak langsung terintegrasi di website Google-nya. Nah bagaimana caranya, oke kita akan login ya di sini ya. Kita akan login. Nah login, kita akan loginnya pakai akun Google sebenarnya ya. Nah login pakai akun Google. Oke. Kita continue. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah ini ada plan-nya ya. Ada apa yang akan kita pilih paket-paketnya ya. Kita pilih yang free aja ya. Yang free ya. Kita pilih. Oke. Nah kita pilih. Nah nanti akan Melod ya, membaca ya. Akun Google yang kita gunakan ya. Akun Google yang kita gunakan akan dibaca. Nah ini dia ya. Nah ini dia. Nah ini dia. Nah kita sudah masuk ke lucid spark ya. Lucid spark ya. Oke. Nah apa role kamu sebagai apa? Kita pilih sebagai misalkan. Student atau teacher ya. Oke. Nah role-nya sebagai apa? Educator ya. Higher education ya. Nah dia akan memilih ya. Memilihkan untuk kita. Nah ini dia ya. Sudah muncul ya. Nah sekarang kita bisa klik new ya. New kalau mau Buat ya. Nah membuat Lucid chart, Lucid spark. Silahkan Anda Pilih ya. Nah kita akan buat yang ini. Lucid spark. Nah kita bisa Mengimport boardnya itu Dari jam board. Kalian ya. Jam board. Jadi jam board kita akan Masuk nanti ke sini ya. Nah kasih autentikasi. Dan apa yang terjadi Nanti Pindah semua ya. Nah oke. Continue dan Kita lihat. Nah ini dia ya. Hak dan kewajiban Kesepakatan kelas ya. Tuh. Banyak ya jam board-jam board kita ya. Coba ini Kesepakatan kelas. Kita open. Retrifying dokumen, import dokumen, dan Apa hasilnya? Kita klik John. Nah ini muncul nih. Jam board import ya. Tuh. Nah ini dia ya. Jam board importnya kita open. Dan hasilnya kita lihat. Ya. Lucid spark. Wih. Mantap ya. Nah ini dia ya. Ini dia. Lucid spark. Versi import dari jam board ya. Nah ini dia ya. Tuh. Nah ini dia ya. Pindah sudah ya. Apa yang kita miliki dari Jam board ya. Pindah ke lucid spark. Nah kira-kira seperti itu ya. Rekan-rekan semuanya. Bagaimana cara kita memindahkan dari Jam board ke lucid spark. Sebuah Layanan yang tentu saja Memberikan alternatif bagi Anda yang Sebelumnya banyak memiliki Dokumen di jam board. Mungkin itu yang bisa saya bagikan Benda kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa memberikan like Dan subscribe Di channel Aspa Lado ini. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.